Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada mahasiswa kami yang mengambil mata kuliah Komunikasi Sosial Budaya Hari ini kami akan menyajikan sebuah webinar Tentang penggalian nilai-nilai Pancasila Dalam perspektif sosial budaya Dan ini erat sekali kaitannya dengan mata kuliah ini Karena di Indonesia bagaimanapun juga Bahwa relasi antara warga masyarakat Wajib mendasarkan pada Pancasila sebagai Pasapah hidup dan way of life Intinya adalah bahwa dalam merangkai Persatuan dan kesatuan nasional Indonesia itu Dibutuhkan satu platform yang dapat Memayuki seluruh warga negara Dan dengan Pancasila itu maka seluruh etnik Suku, ras, agama, gulungan Semuanya dirangkum di dalam apa yang kita sebut sebagai Bineka Tunggal Ika Yang mengandung di dalamnya adalah Akomodasi dari nilai-nilai etik dan moral universal Yakni hidup bersama dalam perbedaan Mengapa kita studi tentang Komunikasi sosial budaya tidak lain Karena bagaimanapun Kita hidup bermasyarakat yang multikultural itu Perlu ada suatu Bispul Koexisten Jadi hidup Bersama dalam perbedaan Hidup bersama Secara kekeluargaan Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Prinsip utama Pancasila itu Sebagai satu Wilayah perjanjian Antara Baik itu suku dan agama Yang kemudian Melahirkan Adobe of Consensus Atau Konsensus bersama Bahwa Pancasila sebagai ideologi Negara Pancasila sebagai Falsafah hidup Dan Pancasila sebagai dasar Negara kita Maka disitu kita harus Mempunyai Model yang paling ideal Yakni Masyarakat multikultural Atau kita sering menyebut sebagai Civil society Nah Pada pagi hari ini Kita membutuhkan Sebuah Ya Pembahasan yang lebih detail Mengenai Kehidupan Bersama dalam perbedaan itu Tentu tidak mudah Yang seperti yang kita bayangkan Karena disitu Kita berhadapan dengan Ideologi global Dimana kebebasan Yang dapat mengancam Eksistensi bangsa dan negara Terutama yang Ditusuk melalui Pemikiran-pemikiran Tentang ideologi yang baru Yang bertentangan Dengan Pancasila Dan terjadinya Virus-virus Masyatan dan Kemongkaran Terutama pada Penyelenggaraan negara Yang melakukan Korupsi-kolusi Dan negotisme Praktek Politik dinasti Yang dapat Ya Menghancurkan Yang dapat Menggoyahkan Sendi-sendi kehidupan Berbangsa dan Berbeda arah itu Juga musuh Pancasila adalah Adanya satu Virus yang Destruktif Yang manipulatif Dan juga Eksploitatif Dari Satu orang Dengan orang lain Atau kekuasaan Dengan perayat Dan itu Wilayah kajian Komunikasi sosial budaya Karena dengan Komunikasi Sosial budaya Yang lebih Adaptif Itu Kemudian tercipta Gerukunan sosial Keamanan lahir dan batin Ya Dan juga Komunikasi sosial budaya ini Harus mampu Menjaga Kesegururan Atau solidaritas sosial Dan mengatasi Konflik-konflik Horizontal Yang terjadi Ya saya kira itu Apa yang bisa saya jelaskan Dan selanjutnya Kita ikuti Webinar Kita tentang Penggalian nilai-nilai Pancasila Terima kasih Terima kasih Mempengaruhi Terima kasih Terima kasih Kolon Malah kita sendiri Ya aktif Ya aktif untuk Membuka Situs-situs Yang begitu Sangat banyak Sebagai pasar Informasi Yang juga Tidak terbilang Jumlahnya Milyaran Dan kita Dan kita Mungkin saja Tidak mempunyai Kesiapan Untuk dapat Mencerna informasi Secara Lebih Cerdas Apa yang saya maksud Lebih cerdas itu Karena informasi Informasi itu Di dalam Online itu Tidak Merupakan Sebuah Realitas Atau tidak fakta Karena sifatnya Juga terkadang Hiterialitas Atau Simulacrum Yang Sebenarnya Hanya beberapa Persen saja Yang Tampak Di dalam Realitas Informasi Yang kita terima Tetapi Kita cenderung Untuk dapat Mengapresiasi Secara Apa adanya Seolah-olah Bahwa informasi Yang kita terima Itu Adalah Informasi Yang Mengandung Kebenaran Dan Kejujuan Kalau melihat Fakta Di masyarakat Prof. Diyah Bisa disampaikan PBT saya Kalau Ada Disitu kita Memang Sangat Perhatian Karena Memang Pancasila itu Sudah sangat Dilupakan Orang Beberapa data Yang ada Di dalam PBT saya Yang tidak Ditampilkan Ini Saya Saya Menyebutkan Pada Akhirnya Ya Anak-anak Muda Sekarang itu Tidak lagi Secara baik Mengenal Pancasila Dan Sebagian besar Orang Juga Justru Memilih Ideologi Yang populer Yang sedang Tengah Berkembang Saat ini Tapi Kita Bertanya Yang salah Siapa Ini Karena Kita Berbicara Tentang Yang salah Siapa Tentu Ya Kita Semua Merasa Besalah Karena Pancasila Sebagai Dasar Negara Sebagai Ideologi Dan Fasafah Hidup Atau The way of life Apakah Kita Sudah Melakukan Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Sesuai Dengan Lima Sila Itu Saya Kira Tidak Mudah Karena Itu Suatu Kalimat Yang Sangat Abstrak Yang Di dalam Banyak Hal Juga Tidak Dapat Dipraktekan Begitu Saja Dalam Konteks Kebudayaan Kita Yang Multikultural Karena Apa Setiap Kultur Setiap Etnis Itu Mempunyai Cara Masing-masing Untuk Melaksanakan Sila-sila Di dalam Pancasila Karena Apa Karena Ya Membutuhkan Interpretasi Yang Luas Dan Longgar Agar Supaya Masyarakat Itu Dapat Melaksanakan Secara Benar Dan Baik Yang Dapat Digunakan Untuk Seluruh Etnis Nah Kita Kita Mempunyai Suatu Kekayaan Kultur Yang Berbeda-beda Sehingga Ini juga Tidak Bisa Diseragamkan Kita Harus Mempunyai Suatu Platform Bersama Agar Supaya Misalnya Kata Sopan Santun Sopan Santun Orang Jawa Dengan Orang Batak Mungkin Berbeda Sama Kata-katanya Tetapi Bagaimana Cara Mengaplikasikan Hubungan Antara Sesama Antara Orang Kecil Dengan Orang Dewasa Nah Ketika Terjadi Apa Namanya Cross Culture Disitu Maka Tidak Menutup Pemimpinan Bahwa Relasi Antar Ras Antar penduduk Antar Agama Itu Kemudian Terjadi Banyak Sekali Kesalahpahaman Atau Prejudice Sakwasangka Antara Satu Dengan Yang Lain Karena Memang Ada Latar Belakang Yang Berbeda Nah Disitulah Pancasila Hadir Sebagai Sebuah Akomodasi Yang Memberi Platform Hubungan Nilai Etik Dan Moral Yang Unisversal Meskipun Secara Detail Itu Tidak Bisa Dijalankan Bersama Sama Dalam hal Ini Maka Pancasila Itu Adalah Sebuah Adop Of Konsensus Adop Of Konsensus Itu Semacam Satu Konsensus Bersama Sebuah Perjanjian Bersama Yang Harus Kita Patuhi Karena Bagaimanapun Bagaimanapun Juga Indonesia Ini Merupakan Wilayah Hidup Bersama Dalam Perbedaan Atau Dalam Pancasila Disebut Bhinneka Tunggal Ika Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika Yang Begitu Banyak Itu Lalu Kemudian Menjadi Satu Itu Yang Seperti Apa Yang Harus Kita Lakukan Kesatuan Dalam Sebut Sebagai Peaceful Coexistent Jadi Hidup Bersama Dalam Perbedaan Atau Hidup Bertetangga Secara Baik Hidup Bertetangga Secara Baik Itu Tidak Hanya Di Dalam Ucapan Atau Ungkapan Maka Pancasila Perlu Kita Dengungkan Setiap Saat Karena Disitu Ada Nilai Nilai Yang Harus Dimengerti Oleh Semua Warga Bahwa Pancasila Itu Mengandung Muatan Solidaritas Sosial Itu Berarti Bahwa Solidaritas Sosial Bergotong Royong Jadi Kita Saling Asih Asuh Dan Asah Itu Sangat Penting Dalam Kehidupan Kita Selain Itu Dislocation Dan Disorientation Itu Keseimbang Keseimbang Pasar Ideologi Yang Terkenal Fakta Objektif Di Masyarakat Nah Ini Di Masyarakat 25% Seswa Dan Mahasiswa Yang Menganggap Pancasila Tidak Lagi Reval Bayangkan Seperempat Dari Seswa Dan Mahasiswa Itu Tidak Lagi Percaya Tidak Lagi Relevan Pancasila Itu Mengapa Anak-anak Bersifat Seperti Itu Sudah Barang Tentu Tadi Saya Katakan Kita Harus Kembali Kepada Sistem Pendidikan Kita Tidak Perlu Dengan Pempat Penantaran Dan Sebagainya Tapi Untuk Melakukan Pendidikan Pancasila Itu Harus Kembali Kepada Prinsip Diacar Diwantoro Prinsip Bagi Pendidikan Kita Juga Eng Arso Suntulodo Eng Mat Bang Karso Tuguri Handayani Jadi Mendidik Siapa Saja Itu Baik Itu Anak Anak Kita Maupun Mendidik Masyarakat Kita Dan Jiwa Ini Mesti Harus Tidak Hanya Dipunyai Oleh para dosen Dan pendidik Tetapi Juga Berlaku Juga Untuk Para Penguasa Tadi Sudah Diceritakan Oleh Prof. Ariyana Ya Prakteknya Masih Banyak Penyelenggaraan Negara Yang Korupsi Kemudian Juga Banyak Juga Kolusi Nepotisme Ya Nepotisme Itu Politik Dinasti Itu Ya Tetap Saja Berlaku Seperti Itu Lalu Masyarakat Bagaimana Wong Ingar Sosun Tulodola Kalau Tulodonya Seperti Itu Maka Ya Kita Tidak Bisa Menyalahkan Masyarakat Kalau Tau Tidak Apa Mau Milih Pancasila Atau Dia Memilih Ideologi Lain Yang Sekarang Berkembang Ini Kan LGBT ATS Mihilisme Mihilisme Begitu Berkembang Yang Tidak Dapat Dijangkau Di Dalam Pemikiran Ini Dan Saya Kira BIP Mestinya Ada Pendidikan Pendidikan Yang Terbasis Untuk Apa Namanya Keluar Dari silap Pertama Yaitu Ketuhanan Yang 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 Kedua Hasil Survei Menyatakan Bahwa 9% Atau Sekitar 15 Juta Rakyat Kita Menginginkan Kilafan Ya 15 Juta Jiwa Itu Juga Akhirnya Kalau Itu Menjadi Gerakan Juga Banyak Mengapa Sampai Begitu Sudah Tentu Ini Karena Proses Sosialisasi Nilai Nilai Pancasindak Sendiri Di Dalam Masyarakat Tampak Melemah Seharusnya Kan Habis Gelap Terbitlah Terang Habis Penjajahan Yang Banyak Dikulas Prof. Arjana Tadi Habis Penjajahan Kemerdekaan Kebebasan Memaknai Kemerdekaan Dan Kebebasan Di dalam Alam Kemerdekaan Ini Juga Harus Selalu Disebarluaskan Agar Supaya Diketahui Bahwa Pancasila Pancasila Merupakan Sebuah Perjanjian Bersama Untuk Dapat Memayumi Atau Membari Belakon Untuk Relasi Multikultural Yang Kita Miliki Jadi Cukup Mendapat Perhatian Kemudian Juga Hasil Yang Lain 67 Sampai 78 Persen Yang Tahu Adanya Empat Pilar Negara Jadi Hampir Separuh Lebih Pancasila Tahu NKRI Undang Berasal 45 Bineka Tunggal Aika Jadi Dalam Tanda Kutip Negara Gagal Lempahnya Untuk Membumikan Pancasila Ini Secara Lebih Konkret Di Masyarakat 10% Masyarakat Tidak Mampu Menyebutkan Dukit-dukit Pancasila Sering Kita Lihatkan Di Media Sosial Itu Korayat Biasa Bahkan Anggota DPR Juga Sulit Mengacakan Lima Pancasila Kalau Silah-silah Bagaimana Kehidupan Sehari-hari Bisa Mengamalkan Lalu Bagaimana Cara Itu Harus Kita Kembali Kepada Pendidikan Sejak DTK Satu Di Rumah Tangga Satu Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa Dua Kemanusian Yang Adil Dan Berada Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerayatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kejaksanaan Dalam Permusawatan Perwakilan Keadilan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Itu Harus Menjadi Apa Pembimbing Ada Di Depan Itu Karena Ini Merupakan Satu Kesepakatan Bersama Secara Nasional Ya Pendidikan Yang Selama Ini Bagaimana Tidak Begitu Karena Ada Konsep Konsep Baru Yang Melindas Atau Meninggalkan Apa Prinsip-prinsip Kehidupan Sosial Yang Pancasila Itu Rasanya Kan Habis Gelap Terbitlah Terang Dan Ada Kegelapan Yang Tidak Habis-habis Jadi Sehingga Kita Perlu Suka Harus Apa Namanya Merefleksikan Dan Mereaktualisasi Pancasila Itu Sebagai Falsafah Hidup Karena Falsafah Hidup Itu Mendasari Seluruh Tingkah Laku Perilaku Terutama Pada Aspek Ibeditas Laku Kalau kita kita lihat mengapa itu luntur karena kita ya diserang dari berbagai tempat atau kita itu sedang dalam posisi sekarang ini adalah inundation dalam formation Indonesia itu kebanjiran banjir bandang informasi tiap hari kita menerima informasi-informasi liar yang begitu tak terbilang jumlahnya dibandingkan dengan kita menerima informasi tentang Pancasila kalau kita lihat masa di apa WhatsApp kita itu satu hari saya menerima lebih dari 300 kartan foto misalnya tidak ada satupun yang mempoward tentang dan kita melihat juga kalau kita kembali kepada ajaran diajar Dewan Polo Engarso Sumpul Ordo itu kan iya para penguasa itu harus yang di depan itu memberi contoh tapi kita lihat juga akan tadi sudah saya sebutkan antara lain bahwa dalam praktek diplomas apa demokrasi ini kemudian muncul kata-kata deptatorship otorotiarisme oligarki politik dinasti yang saya ceritakan sehingga kepercayaan rakyat terhadap kekuasaan ini jangan disalahkan kalau semakin rendah karena praktek itu lebih bersifat hegemonik dan anti kritik sementara Pancasila memberikan suatu kekeluasan orang untuk melakukan kritik demi perbaikan tetapi ya namanya kekuasaan itu kalau anti kritik itu dimana-mana begitu karena takut kalau tidak dapat dipertahankan kekuasaannya tetapi bahwa orang mengkritik itu juga harus dianggap sebagai satu kontrol yang bersifat positif next ya sekarang begini saya kira yang terakhir jadi kita itu mungkin terlalu lelah ya pemberitaan atau informasi yang kita terima itu karena adanya hubungan politik kenegaraan itu berkembang yang sangat subur di kalangan masyarakat dan bahkan masyarakat dilibatkan di dalam wacana atau disoksos antara penguasa dengan oposisi sehingga lelah juga akhirnya kalau kemudian masyarakat harus berpikir tentang hal-hal yang mungkin ya bisa melibatkan dirinya tetapi kan itu tidak langsung sehingga ada dua kubu yang begitu keras bertarung di dalam kubu kelompok kepentingan menganggap pemerintah itu otoriter oligarki anti kritik dan asing-asegnya juga pemerintah menganggap lawan politiknya sebagai oposisi teroris dan negara mengklaim bahwa perilaku-perilaku seperti ini adalah perilaku yang tidak Pancasilais sementara wacana yang didengungkan oleh kaum oposisi itu seperti anti kritik oligarki otoriter itu juga bertentangan dengan Pancasilais nah kemudian wacana yang berkembang di dalam kenegaraan kita ya sesungguhnya sangat luar biasa ada revolusi mental kemudian ada lagi revolusi akhlak itu kan sesuatu yang baik tapi yang terjadi kan bukan revolusi mental dan akhlaknya tetapi bertikai ya tentang hal-hal di luar itu bahkan terjadi banyak kasus bullying dan kekerasan di mana-mana nah melihat drama yang seperti itu lebih ngeri dibandingkan drama di dalam pertunjukan dan pervariana ya kalau di pertunjukan itu orang-orang sudah tahu persis geding-gending Pancasila selalu didengungkan ya ayat-ayat kitab suci ya selalu disampaikan para seniman saya kira sangat paham tentang bagaimana mengedukasi masyarakat agar supaya tidak terjadi konflik dan ketegangan menjamin kerukunan gotong royong itu memang sudah platform dari seni pertunjukan kita termasuk juga karya-karya yang kritis yang mungkin mengingatkan kepada terutama akan kritisnya ini kepada penguasa kita agar supaya dapat berlaku seperti sila kedua kemanusiaan yang ada dan berada juga harus berlaku misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi memang harus dijelaskan ya makna keadilan yang seperti apakah yang dapat diberlakukan ini misalnya kalau membuat jalan ya keadilan sosial masyarakat semua orang boleh jalan tetapi itu kan tidak mungkin semua jalan yang kita buat orang lain boleh lewat hanya yang punya kendaraan kagus ya kalau kendaraannya di bawah 60 kecepatannya ya nggak boleh wang itu kecepatannya harus 60 sampai 80 juga tidak boleh kendaraan yang tidak bermotor bermotor pun kalau sepeda motor juga nggak boleh tapi itu adalah juga termasuk di dalam prinsip keadilan sosial bagi seluruh Indonesia saya kira itu saja yang ingin perlu saya sampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila itu di dalam perspektif sosial budaya itu memberikan keteladanan dan panutan bagi masyarakat masyarakat sangat membutuhkan keteladanan itu membutuhkan kejujuran membutuhkan apa namanya tadi santun jadi rumusnya aseh asah dan asuh jadi ya harus rela untuk mengasihi kemudian ngasuh termasuk juga memberikan jalan keluar saya duduk di desa tiap hari petani berbicara tentang bagaimana sulitnya mendapatkan pupuk dan apakah negara ataupun universitas itu harus membantu di dalam upaya melakukan penangkalan terhadap hama padi seperti tikus dan berang mungkin ya perlu ada prodi baru itu di pertanian itu supaya ada prodi khusus untuk hama tanaman supaya bisa teratas itu merupakan satu pengamalan Pancasila ya mengasuk mengasihi itu ya antara lain memberikan suatu jalan keluar bagi masyarakat yang mengerita ya masyarakat sekarang membeli pupuk bisa beli meskipun mahal tapi sulit dicari itu adalah suatu fakta-fakta di masyarakat kita mengapa kemudian Pancasila ini menjadi sesuatu yang dilupakan karena ada hal-hal yang yang mendesak bagi masyarakat yaitu bagaimana bertahan hidup bagaimana supaya besok bisa menafkai keluarga dan bagaimana agar supaya terhindar dari kemiskinan dan kelaparan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih